ya itu dari karunan iman iman saya waktu itu begini ini suatu saat akan berhasil intinya begitu ya suatu saat akan berhasil akan ada bentuk jelas karena kebutuhan teori ya diterima termasuk jadi diterima publik diterima jemaat dan bahkan punya tim itu bagian dari iman yang saya miliki bahkan ada hamba Tuhan yang menantang gitu kan tidak mungkin kamu itu dihutus Tuhan tidak akan ada yang percaya padamu intinya begitu perkataan dia nah dia minta tanda gitu satu saja orang yang percaya barulah terbukti kamu dihutus Tuhan ya itu jadi jadi kalau setelahnya itu ya pegangan saya gitu kalau dia menantang berarti itu perlu pembuktian saya juga perlu bukti apakah saya dihutus Tuhan atau tidak dengan apa ya ada orang yang percaya gitu kalau kita dihutus Tuhan tidak ada orang yang merasa diberkati berarti kan masalah gitu ya nah itu pergumulan awal selama 4 tahun terutama dari 2012 sampai 2016 gak ada hasil gak ada buah sama sekali hanya ada konflik dan penderitaan gitu kemudian 2016 mulai ada pelayan pelepasan mulai ada diterima kita masuk gereja kita terima pendetanya bahkan dari tim El Sadiq dan mulai meluas gitu metodenya juga berkembang dulu kita tidak punya pelepasan dosa leluhur kita sekarang dengan pelepasan dosa leluhur sekarang kita bisa pede gitu percaya di setan jadi siapa pun gak masalah mau level kerocok macam kuntilanak gampang mau level lebih gede kayak naga selatan gampang gitu level benua kita sudah mulai masuk level benua beberapa pengakuan dosa kita itu pengakuan dosa benua gitu jadi level kodam kita kalau bertanding itu level benua bukan lagi level kampung gitu makanya kalau dua keliling cabut baku terus ketemu rorok kampung itu kadang saya males kurang besar dampaknya kurang besar itu untuk tim elsadiknya bukan saya saya khusus yang gede-gede tapi itu iman keberhasilan yang ada sekarang itu sudah saya iman di masa lalu dan terjadi yaitu ya karunia Tuhan berikutnya